Adik adik jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunci jawaban pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku buku pena jilid 4a tema 2 yang berjudul selalu berhemat energi Untuk mempersingkat waktu langsung saja adik adik dibuka bukunya halaman 86 ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya Di halaman 86 disini ada ayo berlatih SBDP saya langsung baca nomor 1 adik adik Apa yang dimaksud dengan tempo dalam lagu? Jawabnya adalah tempo adalah cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan Nomor 2 apa fungsi tanda tempo dalam sebuah lagu? Jawabnya adalah untuk mengetahui jenis tempo yang dinyanyikan pada suatu lagu Berilah 3 contoh tanda tempo sedang Jawabnya adalah Moderato, Andante, dan Andantino Kemudian di halaman 87 adik adik ada ayo berlatih IPS nomor 1 saya baca Mengapa sumber daya alam setiap daerah berbeda-beda? Jawabnya adalah karena disebabkan oleh kondisi alam yang beragam atau berbeda-beda Nomor 2 bagaimana warga Karawang memanfaatkan dataran rendah? Jawabnya warga Karawang memanfaatkan dataran rendah untuk menanam padi Tuliskan 4 sumber daya alam yang dihasilkan dari Pulau Kalimantan Jawabnya adalah kelapa sawit, karet, rotan, minyak bumi, dan batu barah Nomor 4 bagaimana cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di Pulau Sumatra Di Pulau Sumatra kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng Minyak bumi dan batu barah dimanfaatkan untuk bahan bakar Nomor 5 tuliskan 4 sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai makanan oleh masyarakatnya Jawabnya adalah pala, jagung, sagu, kelapa, coklat, dan lain-lain Kemudian di alaman 88 ada nomor 6nya Adik-adik perhatikan gambar berikut hasil bumi dan laut Indonesia Kemudian saya langsung ke pertanyaan yang A Pulau manakah yang paling banyak menghasilkan hasil hutan kayu? Jawabnya ini adalah Kalimantan adik-adik Yang nomor 1 jawabnya Kalimantan Kalau karet nomor 2 ini jawabnya adalah Sumatra Nomor 3 ini jawabnya adalah Nusa Tenggara Kemudian yang kelapa jawabnya adalah Sulawesi Sagu jawabnya adalah Papua Ini adik-adik nomor pertama Kalimantan 2 Sumatra, 3 Nusa Tenggara, 4 Sulawesi, dan 5 Papua Kemudian yang B Jika hasil tangkapan ikan tuna di Pulau Jawa sedikit Pulau manakah yang dapat menyuplai kebutuhan ikan tuna di Pulau Jawa? Jawabnya adalah Pulau Sumatra, Sulawesi, dan Papua adik-adik Kemudian kita menuju ke halaman 89 Di sini ada Ayo berlatih matematika Nomor 1 saya bajakan pertanyaannya Setiap hari seorang pedagang dapat menjual jeruk sebanyak 1.253 buah Berapa ribu buah jeruk kira-kira yang dapat dijual pedagang tersebut selama seminggu? 1.253 buah jika dibulatkan menjadi ribuan terdekat menjadi 1.000 adik-adik Setelah itu 1.000 dikali 7 hari sama dengan 7.000 buah dalam seminggu Nomor 2 ayah membeli 86 buku untuk dibagikan kepada 3 orang anak Berapa puluh buku kira-kira yang diterima setiap anak Karena pertanyaan puluh berarti dibulatkan ke puluhan terdekat adik-adik 86 dibulatkan menjadi 90 buku Lalu 90 buku dikalikan dengan 3 orang menjadi 270 buku Nomor 3 kemarin Adi menabung 25.300 rupiah Hari ini Adi menabung lagi 3.700 rupiah Jika besok Adi menabung 5.200 rupiah Berapa ribu rupiah kira-kira uang yang ditabung Adi selama 3 hari? Baiklah sebelum kita totalkan kita bulatkan dulu adik-adik 25.300 dibulatkan menjadi 25.000 3.700 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 4.000 5.200 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 5.000 25.000 ditambah 4.000 ditambah 5.000 hasilnya adalah 34.000 Nomor 4 ibu membeli 3 kantong manik-manik biru dan 5 kantong manik-manik merah Setiap kantong manik-manik biru berisi 76 buah manik-manik Setiap kantong manik-manik merah berisi 52 buah manik-manik Berapa puluh manik-manik kira-kira yang dibeli ibu semua Berarti dia harus dibulatkan ke puluhan terdekat ya adik-adik ya Jawabnya adalah manik-manik biru 76 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 80 buah Kemudian manik-manik merah 52 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 50 buah Jika ada 3 kantong manik-manik biru kemudian ada 5 kantong manik-manik merah berarti 3 kantong ditambah 5 kantong Yang 3 kantong biru berarti 3 dikali 80 sama dengan 240 buah Yang 5 kantong berwarna merah berarti 5 dikali 50 sama dengan 250 Jadi kalau ditotalkan adalah 490 buah adik 492 buah manik-manik adik-adik Selanjutnya kita ke halaman 91 ada PPKN di sana Saya bacakan adik-adik nomor 1 apakah hak kita terhadap bahan bakar minyak Hak kita adalah memanfaatkan bahan bakar minyak untuk bahan bakar kendaraan bermotor Kemudian apa kewajiban kita terhadap bahan bakar minyak Kewajiban kita adalah memanfaatkan bahan bakar minyak dengan hemat Apa dampak jika bahan bakar minyak habis? Jika bahan bakar minyak habis Dampaknya adalah banyak kendaraan yang tidak dapat digunakan Tuliskan contoh cara menghemat penggunaan bahan bakar minyak Cara menghematnya bervariasi adik-adik bisa menggunakan transportasi umum saat pepergian Menggunakan kendaraan bermotor hanya jika pepergian jauh Menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat pepergian berjarak pendek Kemudian kita langsung menuju ke halaman 92 di sana ada tes tertulis Subtema 1 saya mulai dari IPA adik-adik nomor 1 Sumber energi terbesar bagi makhluk hidup di bumi adalah jawabnya C. Matahari Nomor 2 tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari Untuk jawabnya adalah D. Berfotosintesis Nomor 3 energi angin dimanfaatkan oleh nelayan untuk Jawabnya adalah menggerakkan perahu nelayan untuk menangkap ikan di malam hari Saya ulangi jawabnya adalah untuk menggerakkan perahu nelayan saat menangkap ikan di malam hari Kemudian nomor 4 bagi tumbuhan yang sedang berbunga Energi angin dimanfaatkan untuk jawabannya adalah membantu proses penyerbukan Saya ulangi jawabannya adalah membantu proses penyerbukan Nomor 4 mengapa tumbuhan yang diletakkan di ruangan terbuka dan terkena cahaya matahari Terlihat lebih segar dan subur dibandingkan tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari Jawabannya adalah karena tumbuhan yang berada di tempat terbuka Dan terkena cahaya matahari dapat melakukan proses memasak makanan atau fotosintesis Yang mana hasil dari fotosintesis akan digunakan untuk energi dan cadangan makanan tumbuhan tersebut Kemudian kita ke bahasa Indonesia nomor 1 Sebelum kita menjawab nomor 1 silahkan adik-adik baca dulu sebuah teks yang ada di kolom berwarna abu-abu ini Tentang burung kutilang adik-adik Setelah itu nomor 1 saya baca pertanyaannya gagasan pokok pada teks di atas Jawabannya adalah B Burung kutilang merupakan sumber daya alam Nomor 2 gagasan pendukung pada teks di atas adalah Gagasan pendukungnya ada pada kalimat ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 adik-adik yaitu Burung kutilang suaranya merdu Panjang burung kutilang 20 cm Kalimat ke-4 warna tubuh burung kutilang Paragraf ke-5 Kalimat ke-5 maksud saya warna dada dan leher kutilang Kalimat yang ke-6 adalah habitat burung kutilang Kemudian nomor 3 Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat jawabannya adalah C Peta pikiran Nomor 4 tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan informasi dari gambar Jawabannya adalah amatilah gambar dengan saksama Tuliskan informasi pada gambar dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail Kemudian buatlah gagasan pokoknya Nomor 5 perhatikan gambar berikut tentukan gagasan pokok dari gambar tersebut Lalu buatlah sebuah paragraf dari gagasan tersebut Gagasan pokok yang saya pilih adalah bahan bakar minyak Bahan bakar minyak ini paragrafnya ya dek-dik ya Kita akan mengalami kelangkaan bahan bakar minyak di kemudian hari Silahkan di stop dan disalin terlebih dahulu adik-adik Kemudian ada IPS Nomor 1 sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu jawabannya adalah C tumbuhan Nomor 2 sagu merupakan hasil bumi daerah jawabannya adalah A Papua Nomor 3 jagung dapat dimanfaatkan sebagai jawabannya adalah bahan pangan Nomor 4 tuliskan hasil tambang dari kota-kota berikut yang A Dumai B B Bukit Asam C Padalarang D Tembagapura Jawabannya adalah kalau di Dumai Bahan apa SDA nya adalah minyak bumi B Bukit Asam Batu Bara Di Padalarang Batu Akapur Dan di Tembagapura adalah Tembaga Nomor 5 menurutmu pulau manakah yang paling banyak menghasilkan bahan-bahan tambang berikut A minyak bumi B emas Yang minyak bumi menurut petanya adalah pulau Sumatra Kemudian yang emas yang paling banyak adalah pulau Kalimantan Kemudian SBDP nomor 1, tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi, jawabnya adalah B, bunyi Nomor 2, tempo cepat dalam lagu menggambarkan suasana C, gembira Kemudian nomor 3, nada menurun menunjukkan suara semakin, jawabnya adalah rendah Rendah Nomor 4, tuliskan jenis tempo lambat dalam sebuah lagu Jawabnya adalah adagio, largo dan lento Kemudian tuliskan nada tertinggi dan terendah dari not-not angka berikut, ada A dan B Untuk yang A, nada tertingginya adalah 1 titik atas, kemudian nada terendahnya adalah angka 4 Untuk yang B, nada tertingginya adalah 6, dan nada terendahnya adalah 1 Setelah itu kita ke PPKN nomor 1, menggunakan air untuk kebutuhan merupakan titik-titik manusia, jawabnya adalah A, hak Nomor 2, dalam menggunakan air, kita memiliki kewajiban untuk jawabnya adalah C, menutup keran air jika telah selesai menggunakan air Nomor 3, salah satu cara kita berhemat bahan bakar adalah Menggunakan kendaraan umum, memakai sepeda untuk bepergian jarak dekat Nomor 4, tuliskan kewajibanmu dalam menggunakan listrik Jawabnya banyak adik-adik, menghemat pemakaian listrik Mematikan lampu jika tak dipakai Menggunakan lampu hemat energi Membayar tagian listrik dan lain-lain Nomor 5, mengapa hak dan kewajiban harus seimbang, jelaskan Jawabnya hak dan kewajiban harus seimbang agar kedamaian dan hubungan baik tetap terjaga Dan agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain Sekarang kita menuju ke matematika Adik-adik nomor 1, hasil pembulatan bilangan 3.509 ke ratusan terdekat adalah jawabnya 3.500 Yaitu yang B Nomor 2, hasil taksiran kepuluhan terdekat dari 2.317 dikurang 1.269 adalah Kita bulatkan dulu adik-adik menjadi 2.320 dikurang 1.270 Hasilnya adalah 1.050 yaitu A jawabnya adik-adik Nomor 3, hasil taksiran dari 2.689 ditambah 4.108 ke ratusan terdekat adalah Jawabnya menjadi 2.689 ditambah 4.108 2.689 berubah menjadi ke ratusan terdekat yaitu 2.700 Kemudian 4.108 diubah menjadi ratusan terdekat menjadi 4.100 Jika ditambahkan keduanya ini menjadi 6.800 adik-adik Nomor 4, hasil taksiran dari 27 dikali 41 adalah 27 dirubah menjadi puluhan terdekat menjadi 30 sedangkan 41 menjadi 40 Lalu dikalikan adik-adik 30 dikali 40 sama dengan 1.200 Ibu membeli buah apel dan jeruk masing-masing sebanyak 3 kg seharga 13.900 rupiah per kilogram Dan 4 kg seharga 12.100 rupiah per kilogram Berapa ribu rupiah kira-kira uang yang harus dibayarkan ibu 3 kg dikali 13.900 13.900 ini dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 3 dikali 14.000 sama dengan 42.000 adik-adik Sementara yang 4 kg dikali 12.100 kalau dijadikan ribuan terdekat menjadi 4 dikali 12.000 sama dengan 48.000 Lalu kita totalkan 42.000 ditambah 48.000 Hasilnya adalah 90.000 Baiklah adik-adik itu saja video kita kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa diulang-ulang adik-adik dan jangan lupa untuk di like, subscribe dan share kepada teman-temannya Terima kasih dan sampai jumpa